Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sissingci Season 6 Versi Manhua Part 30 ya guys Dan langkah baiknya Teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Shouyu yang masuk ke dalam hati Aoswe Dan memberikan semangat dan motivasi Hal itu menyebabkan Aoswe yang sudah tak berdaya Tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi naga emas guys Dan duel sengit pun terjadi Antara naga emas dan jenderal utara Dan mereka pun bertabrakan Hingga membuat ledakan yang luar biasa Aoswe dan jenderal utara pun kini beradu kekuatan Aoswe menyerang dengan kekuatan naga emas Yang dikombinasikan dengan tebasan pedang raja naganya Sedangkan raja utara menahan serangan naga yang dahsyat itu Dengan sekel pemecah iblisnya dengan level puncak Akan tetapi terlihat perlahan-lahan Sekel jenderal utara itu pun retak Terlihat jenderal utara pun menjadi panik Ia tak menyangka Sekel dinding terkuatnya itu Bisa dihancurkan oleh kekuatan naga emas Keturunan dari naga kuno Dan tampaknya jenderal utara pun Sudah tak kuat lagi menahan sekel itu Hingga akhirnya Sang raja naga dengan wujud emas Dengan pedang di mulutnya Itu pun berhasil menembus sekel iblis terkuat Dari jenderal utara Dan menebas tubuh jenderal utara guys Akan tetapi Walaupun Auswe berhasil mengenai jenderal utara Auswe pun kini terlempar dan terjatuh ke tanah Ini dikarenakan efek kekuatan segel Pemecah iblis jenderal utara Yang juga sempat mengenai Auswe Dan sayang sekali Benturan yang keras itu pun Membuat Auswe terluka Dan berubah menjadi wujud normal lagi Dan terlihat api abadi semakin membesar Hingga membakar tanah di sekitar mereka Jenderal utara saat ini pun juga masih berdiri di tempatnya Ia tak percaya segel terkuat miliknya Bisa ditembus oleh seorang Auswe Yang sebelumnya ia anggap sebagai pecundang guys Hei Auswe Apa nama jurus yang barusan kau keluarkan itu? Tanya jenderal utara yang penasaran Auswe pun menjawab Kalau jurus itu tak ada namanya Apakah jurus itu telah membuatmu kesakitan paman? Ejek Auswe Jenderal utara pun mengaku Kalau memang jurus itu membuatnya kesakitan Kau telah melakukannya dengan baik Ucap jenderal utara Dan terlihat Dada jenderal utara pun terobek Karena tebasan dari serangan Auswe Dan tampaknya luka itu sangat serius Seketika ia pun tak kuat lagi berdiri Dan membuatnya terpaksa duduk berjongkok Ia pun berkata kepada Auswe Kalau ia melihat Auswe Itu adalah bocah yang pemalas Sedangkan dirinya adalah dewa yang selalu berlatih Dan meningkatkan kekuatannya setiap hari Tapi hari ini jenderal utara itu tak menyangka Kalau hasil dari pertempuran ini dimenangkan oleh Auswe Auswe yang sudah terluka sangat parah itu pun Berusaha sekuat tenaga untuk bangun Dan setelah mendengar ucapan dari jenderal utara itu Tiba-tiba ia pun berteriak Hahaha saya menang Ya Tuhan saya menang Ibu saya sudah melakukannya Haha dunia lihatlah Saya bisa menang melawan jenderal surga utara Teriak Auswe seolah-olah ia tak percaya dengan kemenangan ini Tapi tiba-tiba Boom Auswe sangat terkejut Karena saat ini badai api abadi semakin membesar Yang membuat Auswe disitu merasa sangat kepanasan Seketika ia pun langsung bergegas untuk melarikan diri Karena ia tak ingin tubuhnya terbakar Terlihat ia pun berusaha lari secepat mungkin Karena kalau tidak Api yang meluap itu akan melahapnya Tapi tiba-tiba Langkah kaki Auswe pun berhenti Karena ada tangan seseorang yang menarik Auswe dari belakang Dan ternyata itu adalah jenderal utara guys Hei bocah mau kemana kau Pertempuran kita belum berakhir katanya Ayo lanjutkan Berjuanglah Ujar jenderal utara itu lagi Jelas saja hal itu langsung membuat Auswe kaget Hei paman Kamu kan sudah menyerah Apalagi yang harus diperjuangkan Jika tak pergi sekarang Kita berdua akan mati paman Teriak Auswe Sin kemudian beralih memperlihatkan diwa kuno yang masih ngamuk Ia menghajar tubuh-tubuh Wukong dengan sangat brutal Sehingga tubuh-tubuh bayangan Wukong pun banyak yang telah musnah Dan meledak dengan ledakan warna-warni mirip seperti kembang api Akan tetapi Tampaknya tubuh bayangan Wukong itu tak ada habisnya Mereka terus berusaha menyerang diwa kuno itu Jelas saja itu membuat Yuan Zitianzun pun semakin emosi Wah bisa-bisa Yuan Zitianzun kena stroke karena terus-terusan begini guys Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan panah penderitaan andalannya Dengan jumlah yang sangat besar Dan Dua-dua-dua-dua Seketika panah itu pun menghujani tubuh-tubuh Wukong di bawah Sehingga membuat mereka masing-masing meledak dengan warna yang berbeda-beda Panahku akan terus menembaki kalian sampai tak tersisa Teriak Yuan Zitianzun pun penuh emosi Dan Dua-dua Ledakan itu terus-menerus ditembakkan dewa kuno itu Sampai bayangan-bayangan Wukong itu habis semuanya Dan terlihat kini Wukong yang asli pun berdiri santai memandangi dewa kuno Hei Yuan Zitianzun Selamat Kamu telah berhasil mengalahkan mantra seribu bayanganku Kini sepuluh ribu bayangan tubuhku telah hancur Jujur Saya tak pernah berpikir ada orang yang mampu melakukan ini Kamu memang benar-benar keasar Ucap Wukong Dewa kuno yang melihat tubuh Wukong yang asli pun sangat geram Ia pun langsung melesat untuk menyerangnya Tapi dengan santainya Wukong disitu berkata Hei dewa kuno sudah terlambat kau Lihatlah itu Dewa kuno itu pun langsung terkejut dan berhenti Ia segera memperhatikan apa yang saat ini terjadi Ia pun langsung terkejut karena ternyata saat ini badai api abadi sudah sangat besar guys Wukong disitu berkata kalau api abadi sudah bangkit sepenuhnya Dan kini ambisi dari dewa kuno itu pun sudah musnah Mendengar apa yang dikatakan Wukong itu Membuat dewa kuno pun hanya terdiam dengan masih memandangi api yang besar itu Dan dari alam baka Jukuan pun berkata kepada Wukong Kalau kesempatan Wukong telah datang Karena kini Yuan Zitianzun sudah tidak berdaya Wukong pun hanya terdiam saja dengan meletakkan jari teluncuk di hidungnya Dan di sisi lain terlihat Yuan Zitianzun sedang memperhatikan Kobaran api abadi yang sangat besar itu Wow pemandangan yang luar biasa Api abadi akhirnya kembali juga Ujar Yuan Zitianzun Dan dari situ terlihat kalau badai api berkobar dengan sangat luar biasa Sampai menembus awan Membuat awan menjadi hitam Sampai mengeluarkan percikan hujan api Dan di sisi lain Jeteran utara pun masih terlihat menahan Auswe Sedangkan badai api pun semakin membesar dan semakin mendekati mereka Sial sudah terlambat Ujar Auswe Dan wuss Api itu melahap mereka berdua guys Terlihat Auswe pun berteriak kepanasan Dan terlihat saat ini Yuan Zitianzun berdiri tepat di depan api yang sangat besar itu Ia kemudian berteriak Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu Dan sekarang aku gagal Ini semua gara-gara monyet syalan itu Kenapa bisa seperti ini? Aku mempunyai kekuatan untuk mencapai seluruh langit dan bumi Tapi sayangnya hal ini tak bisa kucapai Teriak dewa kuno sambil marah-marah Ia pun lalu merontak-rontak sambil memegangi kepalanya Ia pun sangat frustasi karena ia telah gagal dan tak ada harapan lagi Padahal ia sudah menunggu momen ini selama puluhan ribu tahun Tapi nyatanya sekarang ia tidak bisa mendapatkan apa yang telah lama ia idam-idamkan itu Sedangkan Wukong saat ini sangat santai di depan badai api itu Terlihat ia malah lagi bakar jagung guys Ngomong-ngomong itu jagung dari mana ya? Hei yang mulia dewa kuno Sudah lupakan saja Lihatlah dirimu terlihat sangat menyedihkan Aku disini mencoba merenung hal baik apa yang ada pada dirimu Tapi setelah saya pikir-pikir Kau itu hanyalah dewa yang ragus, arogan dan sangat picik Kamu memang dewa yang tak bisa dibanggakan dan sudah tak punya harapan lagi Ucar Wukong dengan tenang dan mengejek Yuan Zi Tianzun Akan tetapi Wukong pun disitu sudah tak berkeinginan lagi untuk berkelahi dengan dewa itu lagi Ah sudahlah, kita seharian sudah bermain-main Bukankah kau sudah lapar? Ayo sini kita makan jagung bersama Percuma menyesali apa yang ada Itu tak akan berguna, ucap Wukong guys Mendengar hal itu, Yuan Zi Tianzun sangat geram Ia merasa saat ini harga dirinya sudah diinjai-injai oleh siluman kera itu Dasar, Sun Wukong, aku mau kau mati sekarang juga Teriak dewa kuno itu dan ia langsung melompat untuk menghabisi Wukong Melihat hal itu, terpaksa Wukong pun langsung membuang jagung bekarnya Yang belum sempat dinikmatinya itu Kau mau melanjutkannya lagi? Aku akan menemanimu, ucap Wukong memegang tongkat saktinya Dan segera bersiap untuk bertarung lagi Tapi tiba-tiba, Wukong pun merasa sangat terkejut Ia langsung memperhatikan tangannya Karena tangannya saat ini berubah menjadi asap Ia pun bertanya apa yang terjadi Hei tunggu dulu, teriak Wukong Tapi Yuan Zi Tianzun tampaknya tak menghiraukan teriakan Wukong itu Ia langsung memukul Wukong dengan sangat keras Dan buss, tiba-tiba saja tubuh Wukong berubah menjadi asap dan menghilang guys Dewa kuno pun langsung terkejut Mengapa Wukong lenyap begitu saja Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata Yuan Zi Tianzun, rencanamu sudah gagal Kenapa kamu masih memaksakan diri? Sontak saja, Dewa kuno itu langsung terkejut Siapa? Ucapnya Aku yang selalu kamu inginkan dan dapatkan Dewa kuno itu pun langsung menoleh ke belakang Dan terlihat seseorang yang datang kepadanya Yang ternyata itu adalah Shouyu guys Yang keluar dari badai api abadi Untuk menemui Yuan Zi Tianzun Aku sengaja datang ke sini untuk melihatmu Ujar Shouyu Terlihat Dewa kuno itu pun seakan tak percaya Shouyu malah menemuinya Shouyu disitu mengatakan kepada Yuan Zi Tianzun Kalau dirinya telah dilahirkan kembali Dan bukan lagi menjadi Shouyu seperti sebelumnya Dan saat ini, ia mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar Dan pada saat ini, api juga telah berkobar dan bersinar di pantai-pantai lain Dan semuanya dilindungi oleh Shouyu Dan ia juga mengatakan Kalau semua orang yang terbunuh di sini Ia bisa membangkitkannya kembali dengan keinginannya Dewa kuno pun langsung menyahut Kalau persetan dengan mereka yang terbunuh Karena itu bukan tujuannya Shouyu pun disitu mengatakan Kalau Yuan Zi Tianzun adalah dewa yang tertinggi Dan memiliki kemampuan yang paling kuat di dunia ini Tapi mengapa ia membuang seluruh waktunya Untuk merebut api abadi Bahkan Shouyu sangat heran melihat dewa kuno itu Sangat merasa menyesal karena telah gagal merebut api itu Kamu akan merusak hukum sebab akibat Dan itu akan merusak dunia Apa kau tak punya orang yang kau sayangi? Ucap Shouyu Mendengar perkataan Shouyu yang panjang lebar itu Yuan Zi pun emosinya perlahan-lahan meredah Dan tiba-tiba Wujudnya berubah menjadi wujud musin Wujud paling lemah yang berperangai baik Nona Shouyu aku minta maaf Karena mereka semua telah melakukan hal yang jahat kepadamu Ucap musin dan ia pun menangis guys Shouyu pun berkata Apakah kau saat ini didorong keluar lagi oleh teman sekamarmu? Musin pun terlihat semakin sedih dan ketakutan Ia pun lalu tertunduk dan berlutut Aku tak ingin mati Aku benar-benar tak ingin menyakitimu Tolong maafkan saya Ucap musin menangis sesenggukan Aku mengerti keadaanmu Ucap Shouyu sambil tersenyum Dan ia pun mengulurkan tangannya Dan menyuruh musin untuk berdiri Terlihat Shouyu tampaknya akan memaafkan musin Sontak musin pun langsung tertegun Dan tiba-tiba Doak Makan ini Teriak Shouyu sambil menendang wajah musin dengan keras guys Musin pun langsung berteriak kesakitan Shouyu pun berkata Jangan kau kira kau bisa menipu ku lagi Kenapa kau datang lagi di hadapanku? Kau selalu berkata kalau kau adalah jiwa yang baik Tapi kau selalu ikut bertarung dan membunuh Kau adalah wujud yang munafik Aku sangat jijik melihatmu Teriak Shouyu begitu marah dengan musin Musin pun masih menangis Dan ia berkata kenapa Shouyu sangat kejam kepadanya Shouyu pun tambah jengkel dengan musin Ia berteriak kenapa musin tak pergi ke neraka saja Agar aku tak perlu memukul kamu Mati saja kau Kau dewas sampah yang tak berguna Melihat kemarahan Shouyu musin tampak ketakutan guys Shouyu kemudian berkata Apakah dengan perubahan bentuk tubuhmu yang merasa tak bersalah ini Dapat menghapus semua kesalahanmu Kalian semua sama Jiwa-jiwa yang penuh dosa Teriak Shouyu sambil menunjuk dengan jarinya Mendengar perkataan itu Tampaknya musin pun akan berubah lagi Betul sekali Ternyata kau cukup pintar Shouyu Ucap musin dan seketika ia langsung berubah menjadi wujud iblis merahnya Dan langsung menangkap dan menjegik Shouyu Hehehe kamu seharusnya tidak pergi dari pusat api abadi Dan keluar menemuiku Kamu telah memberiku harapan lagi di tengah keputus asaanku Ujari Wan Zitianzun dengan wajah yang mengerikan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh